Racikan sayur lode itu kan terdiri dari misalkan ada kacang panjang, ada melinjol, maksud tahu juga ada di situ. Dan berdasarkan berita itu, kuku itu ada di dalam tahu. Saat si yang memakan ini, pengunya tahu tersebut, ternyata ada pengguna kuku. Oke, halo kembali lagi di channel Youtube kami, Birma Bumedin dan Martners. Kali ini kita akan membahas tentang kasus yang lagi lumayan viral, yaitu penemuan jari manusia di sayur lode. Nah, kali ini kita akan membahas kasus ini ditemani oleh Bapak Madiansyah. Siap, Pak Dibi. Alhamdulillah sehat luar biasa, Pak Dibi. Gimana Pak kesibukan itu? Kesibukan kita, ya rutinitas. Sebagai seorang advokat, walaupun kita saat ini tidak ada sidang, bukan berarti kita tidak ada kerajaan. Tapi tetap kita akan meneliti perkara-perkara yang saat ini sedang berjalan. Ya, agar sesuai kan pemeriksaannya berdasarkan waktu dan tempatnya. Agar materi perkara itu agar lebih matang bisa nyanyikan pengadilan. Iya, itu Pak Dibi. Siap, siap. Nah, kita mau bahas nih Pak. Sebelumnya saya akan... Siap, ada kasus apa Pak Dibi? Itu Pak yang penemuan jari manusia itu Pak. Oh iya. Dari sayur lode. Sempat saya baca juga itu beritanya Pak Dibi. Siap, siap. Ya, jadi ada seseorang yang bernama Petrus Watu. Dia membeli sayur lode di warung makan AL milik KKD. Di dusun Baulenu, desa Mantelen, Malenten. Kecamatan Tasifeto, timur Kabupaten Belu. Pada hari Kamis, tanggal 8, bulan 12, 2022. Ya, sebelumnya Petrus Watu ini warga desa Hali Timur, kecamatan Nuel Liman, kebupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur, mendatangi markas polisian sektor Mopolsek, Terasi Peto Timur. Dia melaporkan potongan potongan jari manusia yang ditemukan dalam sayuran yang mendatangi santapnya. Sayur lode itu dibelinya di warung makan AL milik KKD. Di dusun Baulenu, desa Mantelen, kecamatan Tasifeto, timur Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ya, Pak. Dari kasus ini, mungkin ada tanggapan dari Bapak? Oke. Agak unik juga ya, potongan kuku ini ada di dalam sayur lode kan? Jadi, menurut pandangan saya, atau pendapat saya, bahwa dari segi hukum, memang kita belum bisa menyimpulkan. Belum menyimpulkan terhadap peristiwa ini, maksud dan tujuan dari apa namanya, seorang kelaku, ataupun memang, ya memang tak pas naja, kenapa potongan kuku manusia ini ada di dalam sayur lode. Jadi, pada dasarnya, kita bisa berkesimpulan bahwa memang satu potongan kuku itu, yang berdasarkan dari yang saya baca beritanya, ada di dalam tahu. Kuku itu ada di dalam tahu yang berada di dalam sayur lode. Jadi, peracikan sayur lode itu kan terdiri dari, misalkan ada kacang panjang, ada, apa namanya itu, melinjol, termasuk tahu juga ada di situ. Dan berdasarkan berita itu, kuku itu ada di dalam tahu. Saat si, yang memakan ini, pengunya tahu tersebut, ternyata ada pengunya tahu tersebut, ternyata ada pengunya tahu tersebut. Nah, jadi, indikasinya bahwa adanya potongan kuku ini, si pemakan ini kan agak kaget nih. Awas cerita agak kaget, ternyata dia langsung melaporkan ke rumah sakit Bayangkara di daerah Nusa Tenggara Timur. Dia lapor, kaget adanya itu, baru disindak prajudia oleh pihak kepolisian. Dia telusur bahwa adanya potongan kuku ini, indikasinya adalah entah itu pembunuhan, atau mungkin juga entah itu memang kejadian yang memang tidak disengaja saat mengolah suatu bahan makanan. Kan biasanya lu masuk ke situ. Tiba tiba-tiba kepotong ke bawah. Nah, sepertinya potong-potong, saking banyaknya dia meracik makanan, ya dia enggak lupa, dia enggak lupa. Jadi, dia kebapak. Jangan dia kemana sih? Bisa juga, kan? Bisa juga. Jadi, dalam hal ini memang, tindak lanjutnya kita belum bisa memberikan akan seperti apa perkaranya atau kasusnya, karena sedang di dalam milih pihak kepolisian. Jadi, kalau berdasarkan pendapat saya, satu, terkait dengan itu. Dua, kalau misalkan memang adanya indikasi pembunuhan, artinya kan dengan cepat biar kepolisian itu kan menengkas DNA, atas apa yang menjadi bukti, atau yang ditemukan potongan kuku tersebut. Ternyata memang adanya pembunuhan atau segala macam, itu bisa didalami. Karena yang setelah saya berolah memang ini malah ini diterima oleh Rumah Sakit Bayangkara, dan telah dikirim langsung ke pus dokes. Pus dokes Mabes Polri, yaitu Pusat Kedokteran dan Kesehatan Mabes Polri khusus. Itu untuk diidentifikasi lebih lanjut di dalamnya. Dan apa maksudnya kan tujuan dari kasus ini. Dan yang enggak tinggi juga kita bisa simpulkan, terkait dengan hal ini ya mungkin di daerah masih melekat tentang pikiran bahwa memang adanya unsur misalkan pesugihan. Kan bisa juga itu Pak Ivi. Pesugihan dalam arti apa? Jadi memang usahanya di situ dengan ya artinya pesugihan itu hal-hal yang apa yang bisa dibilang, yang bukan yang mistis. Jadi kayak semacam dia mengorbankan sedikit agar apa usahanya yang dijalankan itu dia laris pada diri. Nah, kan bisa masuk juga sih, Pak Ivi. Betul. Pesugihan itu kan artinya memang dia mencari kekayaan dengan secara instan. Dengan dia melakukan hal itu, dan nanti dia dilaris, segala macam kan bisa juga. Tapi hal ini adalah yang bisa kita tarik kesimpulan adanya kerugian. dan adanya kerugian termasuk yang melaporkan adanya potongan ini ini masih dirugikan. Artinya apa ya? Yang sartapan atau pemakanan yang dimakan sama dia itu ada hal yang digijikan kan gitu. Itu dalam ditemukan potongan pupuk manusia. Ya, untuk pergi lanjutnya, apa namanya kita akan pantau terus dari pihak kepolisian akan seperti apa maksud dan tujuannya agar memang tidak meresahkan masyarakat. Maksud dan tujuannya ke sana, seperti apa bisa dibuka di situ. Itu Pak Ivi, Pak. Siap, siap. Di sini juga polisi sudah memeriksa saksi-saksi, Pak. Betul. Terkait kasus penemuan potongan jari di dalam sayur lodeh. Agar kasusnya ini bisa menjadi terang, Pak Ivi. Betul, Pak. Awalnya diperiksa lima orang sebagai saksi, Pak. Tapi kemarin ada periksa lagi. Saksi tambahan. Saksi tambahan dua orang. Dua orang. Sehingga sampai saat ini sudah tujuh orang saksi. Biar kepala bidang hubungan masyarakat kami pun kaget humas kepolisian daerah. Ya, mudah-mudahan dari keterangan tiga orang saksi ini bisa memberikan keterangan yang jelas, keterangan yang pasti dan bisa terbuka atas kasus ini. Itu, Pak Ivi. Ya, mungkin kasusnya ya mungkin bisa dilanjut. Part 2 kan ya, Pak? Bisa, bisa. Kalau memang ada berita selanjutnya. Ya, kita ada berita yang menerangkan sekitar orang. Dua yang akan kita lanjutkan lagi, kan? Itu video-video. Jadi, kita juga hal ini agak menggantung. Agak menggantung karena kita belum tahu maksud dan tujuan atas kasus ini untuk apa. Jadi, biasa bisa kita, apa namanya, selanjutnya mengamati ataupun mencari tahu dan terus monitor atas kasus ini biar kita kelihatan endingnya. Biar kita kelihatan endingnya. Biar itu waktu yang gak menggantung ini. Betul. Kita misalnya enak Pak kalau digantung. Ah, betul. Budak lagi. Iya, Pak. Siap, siap, siap. Siap, Pak Ivi. Siap, Pak Ivi. Mungkin segini aja kan itu, Pak Ivi. Siap, Pak Ivi. Bisa nanti kita lanjut lagi. Siap, siap. Nah, untuk teman-teman jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel Youtube kami. Jangan lupa di follow juga IG kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe channel ini.